Racun adalah senjata pembunuh yang sudah digunakan keribuan tahun yang lalu Di video ini, kita akan membahas apa saja jenis racun yang paling berbahaya Tetapi sebelum dibahas, mohon like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini Terima kasih Nomor 8, Ricin Ricin adalah senyawa protein beracun yang dihasilkan dari biji tanaman jarak kebiar Dosis yang sangat kecil saja sudah bisa untuk membunuh manusia Racun ini akan menjaga tubuh memproduksi protein dan menyebabkan korban mengalami shock Racun yang dikenal setelah digunakan untuk membunuh George Markov Seorang jurnalis Bulgaria pada tahun 1978 ini bahkan disebut-sebut belum memiliki obat penawarnya Nomor 7, Tetradotoksin Pada ikan buntal, terdapat juga senyawa racun yang disebut juga dengan tetradotoksin Cara kerjanya dengan melumpuhkan otot walaupun korban dalam keadaan sadar Sampai pada akhirnya, korban tidak dapat bernafas dan meninggal karena sesak nafas Ikan buntal adalah bahan utama dalam makanan khas Jepang bernama Fugu Dan karena tetradotoksin tidak hilang saat dimasak Maka dari itulah apabila organ pada ikan buntal yang mengandung racun tersebut hancur Atau tidak sepenuhnya diambil Maka makanan Fugu akan menjadi sangat berbahaya Nomor 6, Batracotoksin Kita sering mendengar bahwa suku Amazon Amerika Selatan sering menggunakan sumpit beracun untuk berburu Nah, mereka dipercaya memiliki jenis racun yang sangat mematikan Berasal dari kulit katak kecil yaitu Batracotoksin Mereka biasanya mengumpulkan katak golden Dan menaruhnya di atas api hingga katak tersebut mengeluarkan keringat Keringat katak itulah yang mengandung racun Dan kemudian diwaleskan pada anak penah mereka Jumlah yang sangat kecil setara 2 butir garam dari Batracotoksin Cukup untuk membunuh manusia Nomor 5, Amatoxin Amatoxin adalah salah satu racun mematikan Yang dapat ditemukan di beberapa jamur yang paling beracun Seperti jamur amanita Racun dari jamur ini dapat mengakibatkan sejumlah efek Seperti muntah-muntah, diare, dan rasa sakit di perut selama beberapa jam Ketika semua efeknya hilang dan mengira sudah akan sembuh Barulah efek mematikan yang muncul Yaitu gagal ginjal dan gagal hati Yang akan menyusul beberapa hari kemudian Dan berakibat pada kematian Hingga sekarang belum ada penawar untuk racun ini Nomor 4, VX Racun syaraf yang sangat berbahaya ini Pernah menjadi senjata utama bagi militer di seluruh dunia Meskipun sekarang senjata ini sudah dilarang digunakan Racun yang kembali dikenal sebagai senjata untuk membunuh Kim Jong-nam pada tahun 2017 lalu ini Memiliki gejala mulai dari sesak dada, pusing, mual, berkeningat dingin, hingga penglihatan yang kabur Lama-kelamaan sang korban akan meninggal karena sulit untuk bernafas Ada obat penawar racun dari racun VX Hanya saja penanganannya perlu diberikan dengan cepat Paparan terhadap 1 gram Atau kurang dari status VX saja Sudah cukup mematikan bagi orang dewasa VX adalah racun yang paling kuat dari semua jenis racun syaraf Karena bisa masuk lewat pori-pori kulit Nomor 3 Brody Vacuum Setelah perang dunia kedua usai Racun warfarin digunakan sebagai pembasmi tikus Tapi tikus akhirnya mulai kebal terhadap racun warfarin Maka digunakanlah racun tikus Brody Vacuum Zat ini merupakan zat anti penggumpalan darah Yang sangat mematikan jika dikonsumsi oleh manusia Brody Vacuum bekerja dengan cara mengurangi jumlah vitamin K dalam darah Yang diperlukan dalam proses sembukuan Akibatnya darah bisa mengalir keluar dari pembuluh darah terkecil Dan mengakibatkan pendarahan yang berujung pada kematian Nomor 2 Strychnine Strychnine terbuat dari biji tanaman Strychnos nox vomica Yang dapat ditemukan di India dan Asia Tenggara Pada saat perang dunia kedua Oskar Dillawanger, seorang kemanda nazi Tidak segan-segan untuk menyentikan zat beracun indik pada tahanannya Dan dengan gembira melihat korbannya mati secara perlahan Kejala keracunan Strychnine adalah Kaku otot muka dan leher Kejang-kejang kuat Gemetar Muntah-muntah Kehilangan kesadaran Hingga akhirnya meninggal Nomor 1 Polonium Nama Polonium pertama kali menjadi berita utama Ketiga unsur tersebut digunakan untuk membunuh Alexander Litvinenko Mantan mata-mata Rusia pada tahun 2006 Polonium adalah salah satu unsur terlangka di dunia Yang ditemukan pada tahun 1898 oleh ilmuwan Mary dan Pierre Curie Jika Polonium seukuran 1 butir garam saja terkonsumsi manusia Akibatnya akan terjadi muntah, diare, sakit kepala ekstrim, kerontokan rambut, diikuti dengan kerusakan liver dan ginjal Dan kematian yang akan datang dalam hitungan hari Semakin membuat korban yang makin menderita Konon kabarnya Polonium mengandung material radioaktif yang paling berbahaya di dunia Ketiga unsur tersebut digunakan untuk membunuh Alexander Litvinenko 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 Terima kasih.